Kembali Dan semoga Fans saya dan juga Saudara-saudara saya Yang melihat Biasa Youtube saya Atau yang pernah menonton Film tim pemburu hantu Sekarang ini Pemburu Alam Gaib Mudah-mudahan selalu Berikan nikmat sehat Ini kita ada doa terakhir Ini saya kedatangan Tamu, pasien Yang bernama Muhammad Tinggal Dia ada kepanjangan Namanya Muhammad Tinggal di mana? Di Ciracas Alhamdulillah Jadi Muhammad ini Datang kemari Karena merasa Sakit di sesak di dada Tapi bukan Karena virus Corona Karena tadi sudah dites Ters ini 37 37 Jadi bukan karena Corona Kalau 38 Sudah saya isolasi Lalu Ke dokter Terus kemari Nah Muhammad ini Khawatir Ini ada abang yang ngumpet Disini Saya tidak perlu disebutkan Namanya Namanya Si John Jadi ini bukan bercanda Saya sambil senyum Sambil bercanda Karena saya capek Tadi Ada pasien Ada apa Ada yang belajar juga Belajar hikmah Dan lain-lain Jadi agak capek Jadi sambil senyum Sambil ketawa Karena ketawa itu Senyum itu adalah ibadah Satu itu Kedua Untuk penyembuhan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Penyembuhan Ketawa itu Kita harus ketawa Dan jangan kita jadi stres Karena gara-gara Corona Tapi tidak ada Orang kelaparan Berpikiran Sehingga Membuatkan jadi penyakit Di tubuh kita Terutama Paling utama Dalam imbu kedokteran itu Fikiran itu Paling utama Ya Kamu diputusin pacar Seandainya Terus pikiran Enggak bisa makan Enggak bisa ini Akhirnya kan jadi sakit kepala Enggak makan Jadi sakit lambung Nah Muhammad ini Alhamdulillah Tidak ada Gangguan guna-guna Atau telur Atau sihir Dan memang Penyakit medis Jadi Nyesak Asam lambungnya naik Naik Langsung ke Dada Jadi nyesak Itu Obatnya ya Bisa dengan Medis Ya Rebat lambung Dan makan Yang teratur Jangan minum es Jangan pedas Jangan cukah Itu Dan terutama Pikiran harus Muhammad Ditenangkan Jangan pikiran lagi Ini tuh Ada masalah apa-apa Jangan ini Jadi Sabar Syukur Ikhlas Ya Pasrah Masalahin Dupada Allah Kalau memang Direziki saya Datang Kalau memang Di judul saya Datang Begitu Jadi kamu Gak boleh Ini Jadi Bisa saja sih Ya Saya katakan Bahwa Apa Kena guna-guna Ini itu Ini itu Ya kan Bisa aja Saya katakan Guna-guna Ini itu Ini itu Nah terus Saya duitin Bisa aja Tapi saya tidak mau Seperti itu Menipu Ya Saya bilang Kalau kena guna-guna Ya guna-guna Kalau enggak Saya yang enggak Itu Ya Dan tadi Sudah Dilihat Saya obati Juga Dan ini memang Tidak ada Guna-guna Tidak ada Teluknya Itu Kejauhan Kalau saya mau Bohong Bisa aja Tidak guna-guna Kena teluk Ya Terus Biayanya Segini Beli ini Bisa saja Tapi Jadi Tidak berkah Buat saya Dan jadi Menipu Orang Buat apa Ya Kalau mau Nipu Orang Sekalian Aja Seribu Triliun Seribu Triliun Ya Jangan 2 miliar 100 miliar 100 miliar Kecil Itu Jadi Saya menolong Dan Dan Masalah Biaya Pengobat Mau Mau Ngasih Boleh Enggak Apa-apa Terserah Jadi Jangan Lihat Ini Konsultasi 300 ribu Perjam Dan Melihat Itu Jadi Itu Hanya Kode Bagi Orang-orang Yang Kaya Pelit Kalau Orang Susah Enggak Diwajibkan Tidak Diwajibkan Demi Allah Tidak Diwajibkan Mau Ngasih Alhamdulillah Enggak Ngasih Kebangetan Jadi Doakan Doakan Abang 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 Lagi Mau Ngebangun Ini Kantor Yayasan Ini Yayasan Masih Zikir Biar Bisa Buat Pengajian Lagi Bisa Latihan Silat Lagi Bisa Ilmu Hikmah Lagi Dan Pengajian Zikir Tawasul Solawat Ratif Malusna Dan Belajar Tesawuf Toriko Semua Mudah-mudahan Kalau Sekarang Tiap Malam Jumat Ini Penuh Penuh Cuman Kesian Tempatnya Sempit Gitu Loh Jadi Abang Santai Aja Begini Kalau Dulu Waktu Jaman Abang Masih Kayak Kalau Membatin Orang Pake Jas Pake Jas Pake Sorban Buat Apa Menipu Orang Bukan Kiai Memang Aji Aja Biasa Aja Masih Masih Hamba Yang Doib Yang Zolim Yang Hina Yang Fakir Pendosa Di Mata Allah Kan Gitu Jadi Alhamdulillah Kamu tidak kena guna-guna Tidak telur ya Abang sih maunya kamu kena guna-guna Kena telur Jadi Kalau Ngobatin Langsung Baik Jadi Enak Jadi Apa Maksudnya Kok Jangan Sampai Ayat Allah Kalah Sama Ayat Setan Kan Begitu Kalau Ada Orang Ngomong Gini Bang Haji Saya Berobat Kesana 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 Udah Sepuluh Sepuluh Spiritual Katanya Kena guna-guna Kok Kaga Baik Kan Dibilang Kena guna-guna Ya Harus Baik Sembuhin Jangan Diduitin Lalu Ya Ilmunya Ilmu Apaan Ya Kamu yang ngomong Bokan Kamu yang ngomong Bukan abang Jadi Jadi Masa Ayat Allah Kalah Sama Ayat Setan Masa Kalah Mengguna-guna Kalau Kalah Jangan Islam Jangan Sholat Jangan Puasa Jangan Zikir Keyakirannya Masih Kurang Menyebukan Atau Dia Bohong Atau Dia Menipu Orang Orang Menyakit Medis Dibilang Guna-guna Kalau Semua Orang Kena Guna-guna Semua Orang Penyakit Kena Guna-guna Rumah Sakit Gak Laku Rumah Sakit Gak Laku Bangkrut Gak Baya Suster Gak Baya Dokter Bener Gak John Ya Karena Allah Adil Allah Maha Adil Maka Diberikan Rezekinya Spiritual Rezekinya Dokter Rezekinya Rumah Sakit Maka Kadang Saingan Dokter Spiritual Tapi Bukan Saingan Karena Allah Adil Memberikan Rezeki Kepada Siapa Saja Ini Orang Dagang Baju Di pasar Dagang Baju Dagang Baju Dagang Baju Kagak Berantem Saingan Tapi Allah Sudah Kasih Rezekinya Semua Sudah Allah Kasih Semua Ini Semua Apa Ada Kalau Semua Spiritual Yang Hebat Kalau Dokter Yang Hebat Semua Spiritual Gak Laku Ibu Abang Ibu Kandung Abang Meninggal Habis 350 Juta Di rumah Sakit Abang Tuntut Gak Gak Abang Tuntut Udah Dajah Sakit Sakit Tangan Lumpu Apa Lumpu Ini Apa Namanya Stuk Ringan Nge-rembet Jadi Jantung Ginjal Apa Semua Dokter Nge-rembet Semua Istilahnya Ya Memang Ada Masalah Tapi Abang Tuntut Gak Begitu Jadi Masing-masing Sudah punya Bidang Fak-fak Allah Berikan Ma'una Setiap Manusia Nabi Muzizat Karoma Manusia Ma'una Begitu Kan Jadi Lupa Jadi Disitulah Makanya Allah Mahadil Kalau Sekarang Gini Orang Kena Guna-guna Terus Kedokter Ya Memang Bukan Bidangnya Ya Kagak Sembuh Masih Sakit Kedokter Gak Ada Apa-apanya Gak Kena Guna-guna Kan Gitu Ya Kan Pas Dateng Ke Spiritual Paranormal Paranormanya Kagak Bener Sakit Atau Parah Baik Agah Di Duit Habis Kan Gitu Ya Nah Untuk Bila Mindaik Abang Abang Ajar Kepada Murid Abang Juga Jangan Seperti Itu Jangan Itu Semua Lakukanlah Apa Adanya Medis Medis Guna-guna Tapi Kalau Kita Sebutkan Guna-guna Kita Harus Bisa Sembukan Harus Apapun Caranya Bagaimanapun Caranya Kalau Penyakit Medis Itu Berat Kalau Abang Abang Berat Alhamdulillah 35 tahun Jadi Spiritual Abang Bedakan Penyakit Guna-guna Dengan Spiritual Lebih Berat Sebenarnya Medis Kalau Medis Kenapa Berat Karena Urusan Manusia Itu Dengan Allah Kalau Guna-guna Urusan Manusia Dengan Manusia Ada Orang Sirik Ada Yang Apa Yang Guna-guna Kan Begitu Tapi Guna-guna Itu Bisa Bahaya Kalau Memang Kelamaan Tidak Diobati Atau Kelamaan Diobati Belum Sembuh Yang Nye Nye Bisa Itu Yang Menjadi Bahaya Sehingga Menjadi Medis Gitu Oke Jadi Gangguan Gaib Itu Yang Abang Sering Bisa Mengganggu Ke Fisik Bisa Mengganggu Rumah Tangga Bisa Mengganggu Usaha Tadi Kalau Memang Kamu Guna-guna Guna Tadi Abang Suruh Murid Abang Ambil Air Kedepan Kasih Air Biar Muntah 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 Sekarang Bawa Bati Sekarang Masih Nggak Nyesek Kan Memang Nggak Guna-guna Nyes Tadi Kalau Dateng Lagi Nyesek Itu bisa Masih Kita 50-50 50-50 Medis Atau Guna-guna Tapi Pas Abang Obatin Abang Cabut Abang Obatin Ini Gunung Air Terus Sembuh Abang Guna-guna Allah Buktikan Dengan Kebesaran Ayat Allah Langsung Sembuh Gitu Oke Kalian Berapa menit 12 12 Ada yang Beritanya John Jangan Video Kemari Tetap Oke Ini 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 Bukan Rekayasa Ya Saudara-saudara Aku Demi Allah Bukan Rekayasa Ini Sumpah Kamu Demi Apa Demi Allah Bukan Rekayasa Ini Pasien Pasien Baru Dateng Tadi Jam Berapa Dari Youtube Tinggal Di Mana Ciracas Ciracas Oke Ini Bukan Rekayasa Oke Dilanjut Ada yang Mau Ditanyakan Kalau Kamu Sudah Paham Ya Mungkin John Ada yang Mau Tanyakan Ini John Nggak Mau Dilihat Karena Mukanya Terlalu Ganteng Takut Jadi Pada Naksir Nanti Yang Nanti Jadi Tentu Aja Pakai Masker Kita Sebagai Tangan Tangan Kamu Buka Ini Alkohol Dua-duanya Dua-duanya Bolak-balik Ini Alkohol Alkohol 90 Kita Kan Sebagai Manusia Yang Awam Nih Bang Bisa Dideket Nih Kembali Bampunya Maju Suaranya Jangan Kasih Lihat Oke Kita Kan Sebagai Manusia Awam Ya Bang Yang Kenceng Ngomong Tutup Kita Sebagai Manusia Awam Ini Lihat Gak Apa Kita Tidak Bisa Membedakan Membedakan Karena Gunah-guna Karena Penyakit Medis Karena Akhir Sama Berasa Di Tubuh Misalnya Panas Batuk Kita Gak Tau Kalau Kita Gak Berubat Medis Dan Ke Alis Seperti Adam Itu Cara Awam Gimana Sipang Untuk Membedakannya Membedakan Pertamanya Gitu Kita Dalam Kita Sakit Abang Jelasin dulu Kalau kita Sakit Nih Seandainya Itu ada Sariat Dua Oke Sariat Ke dokter Atau Sariat Ke spiritual Oke Kalau kita Sakit Seandainya Nggak Mau Ke spiritual Atau Nggak Mau Ke dokter Kita Saat Sendiri Dulu Contoh Sakit Kepala Sakit Kepala Terus Pesih Panas Sakit Benar Kita Minum Obat Dulu Kan Obat Sandinya Merek Apalah Minum Obat Sakit Kepala Bismillah Abis Minum Nggak Sembuh Juga Iya Kan Kita Ini orang Awam Tentu Rata-rata Orang Awam Ke dokter Dulu Kan Rata-rata Jadi 90% Tidak Seperti Muhammad Langsung Kemari Langsung Kepakai dokter Rata-rata 99% Ke dokter Dulu Kecuali Di kampung Di kampung Jauh sama dokter Dia biasa Ke dukun Atau Ke spiritual Dukun Bukan Dukun telu Arti dukun Itu Keahlian Bukan Dukun Seperti Al-Quran Katakan Yang Nabi Musa Melawan Firaun Dengan Sihirnya Dukun Itu Dukun Firaun Beda Dukun Sunat Dukun Beranak Itu Dukun Keahlian Sebetulnya Tapi Ada yang Mengertikan Silahkan Kakek Neneng Oyang Kita Dulu Sunat Kalau Betawi Pake Bengkong Atau Dukun Sunat Rata-rata 90% Kedokter Dulu Wah Dok Kali Sarap Anak Saya Sakit Kepala Udah Minum Obat Dikasih Dokter Obat Dokter Sakit Kepala Bagus Nah Kali Sarap Dukun Baya Juga Itu Pernah Abang Dapet Pasien Seperti Itu Kemudian Temen Baik Abang Dokter Di Adi Walio Rumah Sakit Sarap Adi Walio Gitu Ya Telepon Hilang Ini Ada Pasien Sudah Saya Kasih Obat Harga Satu Juta Tidak Sembuh Ya Sekarang Ini Bagian NT Yaudah Ya bang Dokter Profesor Dokter Abang Tidak perlu Sebutin Namanya Kalau Terkenal Sebab Kawan Baik Sudah 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 Pas Ini Gak Baik Langsung Diobatin Diobatin Dengan Ayat Allah Dengan Rukiyah Dengan Apa Semuanya Minumin Air Juga Bacakan Alhamdulillah Langsung Sembuh Nah Gitu Loh Itu Anak Umur Berapa Ya 17 Beberapa Jadi Anak Seorang Anggota Dewan Jadi Nantem Bapaknya Kena Anaknya Gitu Loh Ya Akhirnya Sembuh Alhamdulillah Malah Buktikan Pada Hari Itu Juga Nah Sekarang Pertanyaan Kamu Bagaimana Kita Untuk Membuktikan Bahwa Itu Guna-guna Atau Medis Atau Teluh Ya Tentu Ada Pelajarannya Kalau Kamu Nggak Belajar Ya Nggak Tau Gitu Tentu Belajar Ada Bimbingannya Bapak Kamu Dokter Kalau Kamu Nggak Belajar Sekolah Dokter Bagaimana Kamu Jadi Dokter Tanya Kamu Pekak Indigo Oke Kayaknya Ada yang Ngerjain Ada yang Guna-guna Oke Coba aja Langsung Ke Spiritual Tapi Spiritual Yang Memang Mempuni Memang Sudah Berpengalaman Gitu Loh Yang Yang Pada saat Kamu Sakit Itu Sakitnya Baru Terus Kamu Obatin Langsung Sembuh Berarti Benar Indigo Kamu Kepekaan Kamu Benar Pertunjuk Dari Allah Benar Pertunjuk Dari Allah Bukan Wahyu Bukan Karomah Bukan Mujizat Kamu Bukan Nabi Kamu Bukan Wali Abang Bukan Wali Bukan Nabi Wali Wali Murid Oke Sembuh Berarti Kepekaan Kamu Bagus Oh Berarti Petunjuk Benar Saya Kena Guna Guna Alhamdulillah Tapi Rata-rata Orang Ke dokter Dulu Masalah Kepala Pengetuk Busi Panas Gitu Loh Siap Paham Ya Jadi Kalau Mau Tau Kayak Abang Satu Pas Ada Ada Guna Guna Ada Ini Karena Abang Zikir Tidur Zikir Ada Bacaan Bacaan Untuk Tidur Untuk Penjagaan Badan Dan Lain Ya Abang Gak Pake Wafak Gak Pake Apa Biasanya Menggelang Ini Biasa Ajar Terus Lagi Diam Ada Bunyi Di atas Kamar Praktek Abang Ketawa Aja Ini Ada Yang Mau Membak Ada Yang Guna Guna Baca Doa Buang Tapi Abang Alhamdulillah Sampai Sekarang Masih Sehat Masih Hidup Tapi Gak Kena Gitu Nah Kalau Orang Indigo Orang Beka Saya Ada Tembakan Buna Buna Bingung Bagaimana Gimana Gitu Ya Cuman Saran Abang Abang Kasih Saran Bagaimana Ilmu Buna Baca Baca Litas Tujuh Kali Tahan Napas Baca Atau Kamu Sakit Kepala Atau Ada Tembakan Tembakan Baca Litas Tujuh Kali Tahan Napas Cabut Kepala Allah 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 Buang Innalillahi Wainai Rujud Innalil Buang Itu caranya Ya Tadi Mata Kamu Masuk Sini Mata Kamu Masuk Sini Panas Panas Masuk Sini Depan Masuk Kamar Abang Panas Bisa Pekat Disini Ada Aura Positif Ya Mau negatif Kek Positif Pokoknya Kebadan Kamu Kek Pekat Itu Jelek Orang Pekat Indigo Pekat Itu Bisa Merasakan Yang Abang Berang Tadi Hati Hati Orang Pekat Jangan Semarangan Gampang Kena Guna Gampang Gini Kalau Dia Tidak Berzikir Tadi Langsung Pakai Air Putih Aja Abang Gak Ngobatin Kamu Loh Enggak Jangan Pekat Putih Dengan Ayat Allah Baca Dikasnya Usapin Udah Enak Belum Masih 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 Ngantuk Kalian Panas Panas Kalau Panas Abang Ini Lagi Ini Tadi Pakai Air Ini Kalau Abang Ngobatin Tapi Ini Gimana Tapi Jangan Disut Ya Kamu Gak Mau Disut Siap Siap Atau Kamu Ini Kamu Apa Disut Tapi Kamu Pakai Topi Biar Nggak Kelihatan Muka Kamu Gimana Ini 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 Naikin Lagi Ya Udah Kayak Rampok Ya Sudah Ya Senderan Gini Gini Ada Sini Allah 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 Baca Allah 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 Diya Allah Allah Diya Pro Resul Resul Gatti Zahreti Nifsi Allah 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 Bismillah 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 Allah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau peri-peri kena-kena air Kalau panas beda Kalau peri kayak kita di Pakai ngeroto Oh jangan dihabisin Ini kasih tangan tapi Jangan diolesin aja dikit Tangannya bekas kena Ini Kena antis lagi Alhamdulillah 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 Supaya kamu Tapi kemana-mana Jangan nanti kena guna-guna Kena serangan gitu loh Sekarang disini Ntar di pohon anu Ntar ke rumah temen Nah lagi Jadi biar Jangan Kamu kemana Jadi mengganggu diri kamu Jadi Jangan disangka kepekaan Itu tidak bisa mengganggu Bisa Bisa banget Bisa mengganggu Gitu loh Contoh kayak tadi Nah nanti ke rumah temen Kemana gak tau nya Di rumah temen Ada gangguan jinnya Ada apanya gitu Kamu jadi kena Jadi sakit Jadi apa Pas pulangan bisa begitu Ya sering banget Nah makanya Nanti Setelah ini Nanti Abang kalau mau Abang kunci lagi badan Abang isi lagi Abang kunci lagi Dengan ayat-ayat Allah Kalau mau Gitu ya Nah kalau gak mau Gak apa-apa Kau juga gak capek Ininya kan gitu Jadi maksudnya Tetap kepekaan kita Tetap ada Tapi Nah tapi Pesan Abang Tiap kalau memang Kamu kemana Kamu kemana Kamu kemana Tetap baca Di hati Yaitu Abang di jasakan Alitas dijukalita nafas Ya supaya Mohon sama Allah Supaya Jangan ada gangguan jin Setan Telur guna-guna Ke badan hamba Ya Allah Al-Fatihah Gitu aja Gampang kok Dan mudah Ya kan Kalau Paham ya Jadi itu Itu abang di jasakan Buat kamu Abang di jasakan Buat Muhammad Jadi mau tidur Mau jalan Gimana aja Mudah tak Di rumah temen ke Apa yang mau Tetap Kayak gitu Ya Oke Gitu Paham ya Udah enak kan Enggak panasnya udah hilang dong Panasnya sih Belum Cuman Ya kayak tadi Masih Kayak ke awal gitu Apa Perih Perih-perih kayak Kena asap apa Kayak tentu Oh Kalau Kalau perih Kalau perih Kalau perih Kayak air ditetesin Begini juga perih Ini kan ini Ini kan kayak air Ini kan air obat Ini Ini buat mata Ini buat muka Supaya Virus-virus ngelempel Ini kan gini Ya oke Oke Gue mainin gini Ya Sekalian buat ngebersih muka Dari asap rokok Dari AC Dari AC Dari apa Nah Biar Nah Ini Nah Sekarang nih Perih mata Tau merah Nanti kotoran keluar semua Tidak 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 Paham gak Nah Jadi Biar Biar keluar semua Nanti Ntar kamu duduknya Pindah zona dendang Ya karena ini AC-nya kenceng AC-nya kenceng Dan takut Asep rokok apa Itu ya kan Kalau Perihnya itu Karena asap rokok Sama AC Kalau Panasnya Insyaallah Kayak gini Perih Tapi biasa Kalau Diemin Panasnya Gak ada Jadi Abang ajarin gitu Kalau kamu kemana Ya baca aja itu Gini Coba Kamu Melang deh Latihan Tangan pegangan Gini 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 Baca aliklas Kamu Usapin Tanapas Baca aliklas Sama begini Allah Allah Baca aliklas Allah Tiga Tiga Kali Gerak Sekali 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 Terus Allah Sekali Terus Allah Tiga Kali aja Sekali Dua Jari Jangan Ditekan Jangan Menjengkela Sakit Ternak Ternak Bagus Ternak Ya Bagus Ya Bagus Ya Bagus Dah Nah kalau Pala juga gitu Sakit Sada juga sama Guna-guna Apa eng Baca aja Mau tau guna-guna apa enggak Baca Alik Cabut Baca lagi Alik Kalau sembuh langsung Itu guna-guna Tapi kalau gak sembuh Berarti lambung Atau paru-paru Paru-paru bahasa atau TBC Medis Tapi tahan nafas Ya kan Jadi kamu kebanyakan air tadi Giri-giri jadi matanya kayak ngantuk Abang ini agak sempat Sepat Karena AC ke situ Nah itu Enakan gak panasnya Ya udah geningat sih Pas Dijasakan Nah itu Beda banget Jadi kayak ada energi di tangan kamu Yang gitu ya Kayaknya kita melihat tuh Enteng Itu aja sih bang Terbeda Alhamdulillah Ya itulah Itu satu ijasa Yang memang Langsung praktek Memangnya Belajar ilmu Langsung praktek Gitu loh Gitu loh Paham gak Kalau kata ilmu kedokteran Ya kalau kata ilmu kedokteran gitu Langsung PKL Gitu Ini bedah manusia gini Ini bedah ini Ini jari Ya Alhamdulillah kalau kamu Sudah-sudah adem Gak panas Istilah yang penting Gak panas Dan kamu ada merasakan energi Pada saat kamu bacanya Itu udah bagus Itulah yang disebut Ilmu Allah Yang disebut Ma'unah Kelebihan Dari ayat-ayat Allah Yang di dalam firman Allah Wa nunazilu minal Quran Ma'u wasifaun Warahmatullimu minin Gitu Jadi kan ayat Al-Quran itu Untuk kesembuhan dan rahmat Bagi orang-orang yang beriman Yang selalu abang katakan Ya kan Bagi orang-orang yang Kesembuhan 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 yang mana Untuk orang rahmat Rahmat yang bagaimana Iman yang mana Iman kepada siapa Ya Oke John Muhammad bro Cukup ya Ya jadi Alhamdulillah Pada pemirsa Saudaraku Bahasa kerennya Geish Ya Terus Geish Ya apa High Geish Geish Emang bepotan Bahasa Inggrisnya Ya kan Gitu Jadi Para sahabat Saudaraku Alhamdulillah Pada hari ini Terkat tangan tamu Tangan pasien Yang bukan main-main Ya Mudah-mudahan Ini jadi satu contoh Satu pelajaran Mudah-mudahan Manfaat Di dunia Maupun di akhirat Di dunia awal-akhir Ya Kita Apa Semoga Saudaraku Diberikan Kesehatan Dan Semoga COVID COVID-19 Di Indonesia ini Semoga cepat Musnah Hancur Dan saudara kita Muslimin-Muslimat Yang sedang sakit Kalau angkat penyakitnya Yang non-muslim juga Semoga Kalau angkat penyakitnya Dan semoga Indonesia Damai lagi Tanpa Provokator Dan semoga Yang belum Yang belum kerja Jadi kerja kembali Semoga Mall-mall Kantor-kantor Bisa masuk lagi Bekerja Tidak ada pengangguran lagi Mudah-mudahnya Biar Jadi gak pada stres Nanti kalau stres Gak punya duit Jadi pada sakit Jadi itu kan dia Kesian Mau ke dokter Gak punya duit Ke spiritual Gak punya duit lagi Dan Udah gitu Dibohongin lagi Kita doakan Semoga ya Kita baca Suratul Fatihah aja Semoga Hajat kita Allah kabulkan semua Untuk saudara kita Semuanya Terutama Untuk diri kita Dan keluarga Amin Bisiril Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Salaam Salaam Salaam